Intro 5 Cara Bagaimana Caranya Kita Bisa Menagih Ruta Wah, menarik sekali ya Intro Cara yang pertama Anda posting video ini di sosial media Anda Dan bagikan ke teman-teman Anda Tag teman-teman Anda yang punya utang Mungkin Anda bisa tag 5 orang Dimana salah satu atau salah duanya adalah orang yang punya utang Ya, itu adalah cara yang pertama Cara yang kedua Anda bisa berterus terang menagih dengan alasan yang tepat Contohnya Ilham, uang saya yang kamu pinjam kemarin Bisa dibalikin hari ini enggak Soalnya saya mau bayar kos-kosan Nah, seperti itu langsung to the point Seringkali sebenarnya yang punya utang Pengen bayar utang Cuman dia nunggu Apakah kita benar-benar perlu atau enggak Yang ketiga Ya, itu mainkan ego-nya Mainkan harga dirinya Jadi gimana? Kita puji-puji aja dia dulu Ya, ketemu atau lihat postingannya dia Bilang, wah hebat ya Lo keren Ya, gue doain sukses deh Gue seneng deh Berteman sama lo Lo orang yang tanggung jawab Nah, tunggu Satu jam kemudian terus baru bilang Lo lagi di mana? Baru lakukan Cara yang kedua Utang yang lo pinjam kemarin Bisa dibayar sekarang kan? Soalnya gue mau bayar kos-kosan nih Soalnya gue mau bayar kuliah nih Nah, itu yang ketiga Yang keempat Kalau sudah parah sekali Pancing gengsinya Ya, kita terus terang aja Ham Orang-orang sih teman-teman Itu pada bilang Kalau lo ngutang Itu susah banget bayarnya Gue sih enggak mau percaya hal itu Semoga apa yang mereka katakan Enggak benar ya Kalau bisa Utang yang lo pinjam kemarin Bayar sekarang ya Soalnya Saya mau bayar kos-kosan Yang keempat Pancing gengsinya Terus yang kelima Ancam dia Ancam dengan apa? Ya, kita bicara halus Kita bilang sama dia Ham Lo mau bayar kapan? Ya, terus terang Kalau misalnya Lo enggak bisa bayar Saran gue sih Lo mending pinjam deh Sama teman-teman yang lain Ya, atau Ya, gue Mohon maaf dengan sangat terpaksa Gue harus bilang sama teman-teman Biar teman-teman Enggak merasakan apa yang gue rasain Nah, denger itu Ya, kalau dia masih punya harga diri Maka dia akan berusaha Bayar Nah, kalau dia benar-benar Enggak bisa bayar Maka Kita berkewajiban Kasih dia solusi Gimana solusinya? Kita tinggal bilang Ilham Lo utang sama gue kan Satu juta Nah Gini caranya Lo sekarang tulis Sepuluh teman Sahabat Saudara Yang lo bisa pinjemin Seratus ribu Nah, kalau lo bisa pinjam Seratus ribu Dari sepuluh orang teman Sahabat Saudara lo Maka lo bisa bayar Utang ke gue Ya, dan Utang lo sama mereka Itu bisa lo cicil Bisa lo pikirin Jadi, ketika dia sudah bisa Ngutang sama sepuluh orang Maka dia bisa bayar Utang kita Selanjutnya Tinggal dia berpikir Bagaimana caranya Bayar utang sama sepuluh orang itu Tapi bayar utang sama sepuluh orang itu juga Tidak akan sesulit Bayar utang ke kita Kenapa? Karena kita Minjeminnya satu juta Kita butuh uang satu juta Dan uang satu juta itu cukup banyak Tapi teman-teman yang lain Yang minjemin seratus ribu Biasanya mereka akan bisa Lebih bersabar Itu tips dari kami Ya, silahkan Share Dan bagikan Ke semua orang Yang punya utang sama anda Ya, semoga berhasil Salam sejuta pengusaha Terima kasih telah menonton!